selamat datang di channel ko tutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara aninstal atau melepas aplikasi snap kamera di komputer atau laptop kalian nah langsung aja yuk ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Oke nah setelah itu kalian tinggal buka komputer atau laptop kalian nah untuk aninstal aplikasi snap kamera kalian langsung aja ikutin cara ko tutorial kalian tinggal klik bagian Windows di pojok kiri bawah sini setelah itu kalian ketikan snap kamera nah kalian ketikan seperti ini snap kamera yang app ini guys nah setelah itu kalian klik kanan guys kalian klik kanan kalian pilih aninstal nah di bagian aninstal sini kalian cari yang namanya snap kamera nah disini di bawah sini kalian bisa lihat ada tulisannya snap kamera kalian tinggal klik kemudian kalian aninstal nah jika ada tulisannya seperti ini it look like snap camera is currently running please close all the bla 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 nah seperti itu guys kita klik cancel guys nah itu maksudnya gimana kok nggak bisa di aninstal nah itu artinya snap kamera kalian itu sedang aktif guys atau sedang digunakan tapi Bang aku tidak sedang buka snap kamera ini aja di bawah ini biasanya ada snap kamera ini nggak ada Iya guys jadi snap kameranya itu emang nggak ada di bagian bawah tax bar nya tapi masih aktif aktifnya di mana nah kalian tinggal arahin kursor karyan atau mouse kalian di bagian pojok kanan bawah nah di bagian sini itu ada tulisannya show hidden icon nah kalian tinggal pilih tanda panah ke atas ini setelah itu kalian arahin ke bagian sini nah logo ini logo lensa ini adalah logonya snap kamera nah kalian tinggal close aja cara close nya kalian tinggal klik kanan setelah itu kalian pilih quick nah bagian quick ini guys nah setelah quick kalian baru bisa aninstal guys kalian tinggal pilih di bagian snap kamera ini lagi setelah itu kalian pilih aninstal nah setelah itu akan ada tulisannya seperti ini are you sure you want to completely remove snap kamera and L of component nah kita tinggal yes nah setelah itu sudah sudah deh teraninstal atau sudah terlepas dari laptop atau komputer kalian nah kita tinggal oke nah udah nggak ada aplikasi snap kamera lagi udah hilang atau udah terhapus teranin salgitu guys jadi seperti itulah caranya aninstal snap kamera di laptop atau komputer kalian guys semoga video ini dapat membantu kalian jika kalian ada pertanyaan atau mungkin ingin request tentang video tutorial lainnya kayak kalian bisa komentar di bagian bawah video ini See you di next video bye-bye